Intro Intro Waduh Aduh Bentar, bentar, bentar Ini aku tunggu deh Apaan di belakang sih? Aaaaah Kami ngegetin-ngegetin aja dari tadi Ini makanya ngegetin mundur-mundur kini tuh udah tau orangnya kegetan Ica mana? Kok sendirian? Lah sama kamu Ica tadi Lah sama kamu tadi? Sama kamu Sama kamu Kita bercanda Lah terus Ica dimana? Hah? Bunyi nih Bunyi Telepon kamu angkat Si Ica nih si Ica Halo Ca Halo Mi Aku udah sama Firman nih kamu dimana? Aduh sorry ya Mi ini aku ada tugas darurat nih Ntar aku nyusul ya Walaah ada tugas darurat dulu dari kantor Yaudah yaudah kalo gitu Ntar nyusul ya Oke 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 Yaudah kalo gitu kita langsung cabut aja dari sini Tapi liat pintu banyak Itu kali tuh Banyak banget pintu Situ? Oke yuk Halo Sobat BRI Jumpa lagi di Tabungan Rasa Menabung cerita di setiap rasa Nah Sobat BRI Tabungan Rasa episode kali ini kita lagi ada di Semarang Kuliner-kuliner di Kota Semarang itu gak kalah enak loh Sobat BRI Jadi gak sabar nyobainnya ya kan? Betul banget Nah kira-kira kita kuliner kemana aja ya di Kota Semarang? Yuk langsung aja ikutin kita Berang-berang bawa tongkat Berangkat Berangkat Nah disini nih tempatnya salah satu lumpia legend yang ada di Semarang Namanya Lumpia Mbak Lin Namanya Lumpia Mbak Lin Pasti rasanya enak, gurih, lezat Pastinya legend banget Langsung cobain yuk Yuk langsung aja kita cobain yuk Nah Sobat BRI Lumpia Mbak Lin ini merupakan nasabah loyal dari BRI Jadi kalau Sobat BRI mau datang kesini Bayarnya bisa pakai BRI Bisa kartu kredit, bisa kartu debit, bisa kris Ada edisinya disini Wih menarik Apapun pakai Brimo pasti langsung Sekian bisa makan enak ya Betul banget Nah ini kayaknya udah gak sabar ya Ada apa aja nih sekian banyak varian ya Kayaknya kamu juga pesan ini Lumpia Original Iya Ada Lumpia Original ya Ada Lumpia Original Ini ada Lumpia Seafood Lumpia Seafood Betul Nah di depan itu apa tuh? Kayak menarik tuh ada melting-melting di depan itu apa tuh? Benar Mozzarella Itu kayak favorit ya Nah itu tuh kamu kenal nih Nah ini ada 2 lagi yang disini ada vegetarian ya Sayur-sayuran ini cocok banget buat aku yang lagi diet Yang lagi nurunin berat badan ya Dan yang paling ujung Ini favoritnya Ami kayaknya nih Apa? Smoked Beef Wah mantap Kalau misalnya ngomong Lumpia Mau dagingnya apapun Dalamnya pasti ada rebung dan telur dong ya Nah kalau kita lagi makan Lumpia Ini kayaknya gak uphill ya Kalau kita bisa lihat tuh di tengah-tengah ada apa nih Ada saus-sausan tuh Ada sambal juga Bener sih Ini ada daun bawang Daun bawang ada apa lagi? Ini apa sih saus Saus Eh acar ya acar bawang putih Itu ada acar bawang putih Ada acar timun Ajar timun Ada cabe Ada ini nih Ada saus manis Namanya Wijjo Wijjo Yang tengah apa tuh? Yang spesial Kalau kuning-kuning kayak gini sih Kayaknya mustard ya Mustard ya Agak asem-asem gitu ya Iya Lumpia pake mustard Wah gimana rasanya Gimana rasanya Langsung aja kita cobain yuk Kita mau mulai dari yang mana nih Oke aku mau coba yang original yang basah dulu ya Oke Dan Firman kamu tau gak sih Apa tuh? Tadi pas kamu duduk nih Kamu lihat tuh baca gak? Apa tuh? Nikmat sejak 1930 Wow Hampir satu abad Satu abad ya Bener banget Berarti lumpia Mbak Alin ini legend banget ya Bener-bener tadinya nih ya Ini diawali dengan jualan di gang Udah lima generasi Dan sekarang tuh dikelolol ya Generasi kelimanya Generasi kelimanya Mbak Alin itu generasi keempat Generasi keempatnya Putra nya Generasi kelima Sudah turun-temurun resepnya ya Makin lapar jadinya ya Boleh gak sih langsung coba ya Udah gak sabar kayaknya nih Yuk langsung aja kita coba Ami tadi nyobain yang original Kayaknya aku mau nyobain yang paling aku suka disini Nah kita cobain untuk yang Vegetarian Vegetarian Itu isinya apa sih? Jamur Jamur, telur, rebung Ada rebung, ada telur, ada jamur Oh menarik Jadi Sobat Berry Kalau mau nyobain ini Dimana tempatnya Ami? Nah ini ada di Jalan Pemuda Itu Kampung Granjan Granjan Ada cabangnya juga gak? Ada cabangnya juga Ada dua cabang Yaitu Madu Koro Madu Koro Dan ada juga di Panda Naran Oh salah satu di Panda Naran Oke Siap Dan temen-temen di luar kota nih Bisa juga Apa namanya Pesen Jadi gak usah jauh-jauh ke Semarang Bisa Oh tinggal telepon nanti dikirim Bener Tahun 2024 Firman Masa iya gak bisa Oke oke udah canggih ya Cuma sekarang bisa order Jadi Jawa Tengah DKI Jakarta Sudah kepelah itu Siap Siap Dan infonya ya Kenapa salah satu Ini adalah salah satu lumpia yang legend dan terkenal Infonya rebung disini itu gak bau Kayak rebung-rebung yang lain Wah Gimana ngolahnya tuh bisa Nah pasti ada cara atau resep rahasia Gimana caranya bikin rebungnya biar gak bau Wah Penasaran ya Yuk langsung aja kita cobain Kita coba ini ya Sekarang kita makan Surprise kan rasanya Udah Udah Aus Oke Ngomong-ngomong masalah Aus Nah disini tuh ada dua minuman favorit juga Yang pertama ada kopi Yang kedua ada Kedondong Nah minuman jus Kedondong nih Oke kita cobain ya Jus Kedondongnya Kedondong tuh identik sama asem ya Apakah ini jusnya asem Kita cobain dulu Seger banget Mantap Gak asem sama sekali Masa sih Hmm Beneran Beneran Gak ada asem-asemnya Seger banget Jadi cocok banget Habis makan lumpia Kita minum jus Kedondong Gimana kopinya nih Mantap nih yang begini-begini nih Seger banget Kopinya enak banget Ini aku suka banget gimana Karena kopinya gak terlalu manis Oke Gimana kesimpulannya ini semuanya Segera Total Wah Aduh, udah kenyang nih Mi, waktunya kita lanjut jalan-jalan. Kemana lagi kita? Dekat sini ada desa bukan sembarang desa. Desa penari. Bukan, itu kan udah di episode sebelumnya. Ini beda lagi. Terus desa apa, Firman? Ini namanya desa Brilian. Nah, desa Brilian ini adalah desa binaan dari BRI. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi yang ada di desa tersebut. Dan juga untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakat tersebut. Namanya desa Lerb. Nah, yuk langsung ke sana. Yuk. Wah, Firman. Ini sih bagus banget. Iya, bagus banget tempatnya. Parah. Ini adalah salah satu desa wisata yang emang wajib dikunjungi ketika lagi ada di Semarang. Bener banget ya. Eh, Mi, coba lihat. Ada siapa itu? Apa sih? Jangan suka kayak gitu deh. Dari tadi aku nakutin dulu. Bukan. Lihat dulu itu siapa. Oh iya, itu Icah? Iya, Icah. Oh iya. Sudah, sudah. Sampirin, yuk. Yuk, yuk. Nah, ini lagi rame ya, Bu. Berarti ya. Ya, Alhamdulillah. Oh, setelah ada liburnya enggak sih, Bu? Di desa wisata ini. Satu minggu gitu. Gak ada. Astaga. Ih, apa sih? Nggak ngagetin aja. Lagian, kamu udah disini dari tadi. Nggak ngabarin kita. Sorry deh, teman-teman. Ini karena aku tuh saking serunya ngomong sama Bu Mira, ngobrol bareng tentang desa wisata larep ini. Kenapa tuh, Cak? Di sini tuh keren banget. Jadi banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan. Dan juga melibatkan banyak masyarakat desanya. Jadi yang dapet keuntungan tuh, ibu-ibunya dapet keuntungan, anak mudanya dapet keuntungan. Kita sebagai wisatawan pun datang ke sini bisa belajar batik, belajar nanam padi, semuanya ada. Mau kulineran juga ada, namanya pasar kuliner mingpon. Oh, asik gitu. Yaudah deh, kalau kayak gitu nggak usah lama-lama. Langsung aja yuk kita jalan-jalan aja. Aku hari ini jadi tour guide kali ya. Oke, let's go. Let's go. Makasih, Bu. Sobat BRI, Ica, Firman, tadi kita udah jalan-jalan untuk menikmati sumber daya alam dari desa larep ini. Salah satunya ini nih, Emu Sebrigo. Betul banget. Kita tadi udah nikmatin berbagai fasilitasnya, permainan-permainan yang seru juga. Dan itulah yang menjadikan desa wisata ngelarep ini menjadi juara tiga nugraha karya desa brilian tahun 2023 senasional loh. Keren banget. Karena fasilitasnya juga banyak banget ya. Dan Ica, Ami, di sini juga ada sentra UMKM yang pembayarannya menggunakan BRI tentunya. Wah, itu penting. Dan di sini juga ada pasar tradisional yang hanya ada di Minggu Pond aja, kalender Jawa. Dan itu khusus untuk kuliner ya. Jadi kalau mau wisata kulineran, jajanan tradisional, langsung aja Minggu Pond ke sini. Minggu Pond ya. Dan juga ada fasilitas-fasilitas kayak nanam padi, nanam singkong, bisa juga berkunjung ke peternakan kambing. Dan menariknya lagi, ini tuh kayak cuma dikunjungi oleh tamu domestik, tapi mancanegara udah ke sini. Betul, tadi kita juga sempat ketemu ya kan. Gimana berarti ini udah mantep banget lah ya kalau jalan-jalan ke desa wisata larep ini. Tapi Ami dan juga Firman, kita tidak akan berhenti di sini. Aku bakal ngenalin Sobat BRI, Ami dan juga Firman dengan salah satu teman aku. Apa? Yang cantik. Wah. Hitam, manis. Ya kan? Menggoda. Dan tentunya bikin ketagihan. Penasaran gak? Waduh, cantik, hitam, manis. Salah aku banget tuh. Wah, pasti makin penasaran. Sini, sini. Yang cantik, hitam, manis, dan bikin menggoda. Sini, sini.